Saya Dr. Merrick Corban, dan hari ini, Anda akan memulai asent Anda Itu kecewaan Film ini dimulai dengan adegan yang memperlihatkan seorang pria misterius bernama Tom dengan penampilannya lusuh berdiri sendirian di tepi jalan yang sepi Seorang pengendara mobil bernama Brian yang baru saja pulang dari berbelanja bahan makanan tak menyadari jika Tom masuk ke dalam rumahnya Tom dengan gerak-geri yang mencerigakan mulai mengambil sebuah palu dan tiba-tiba saja Tom membunuh Brian dengan palu tersebut Setelah membunuh Brian, Tom pergi begitu saja tanpa ada rasa bersalah Dua orang detektif bernama William dan Lucy datang ke rumah Brian untuk melakukan investigasi atas kematian Brian Dari hasil pengamatan mereka, William dan Lucy menemukan bahwa Brian tewas tersebut serangan benda tumpul Mereka juga berhasil mengumpulkan barang buti yang digunakan pelaku dalam aksi pembunuhan itu berupa sebuah palu Tetangga Brian memberikan kesaksian penting tentang ciri-ciri pelaku yang merupakan seorang pria berisi dengan penampilan lusuh yang memasuki rumah Brian tak lama setelah Brian pulang dari berbelanja Beberapa menit kemudian pria itu keluar dari rumah Brian dan pergi dengan mobil Selain lusuh, pria itu juga terlihat sakit dan tatapannya terlihat kosong Mereka pun berterima kasih pada tetangga Brian yang telah memberikan kesaksian dan memberikan petunjuk penting bagi jalannya penyelidikan Setelah mengusut kasus tersebut lebih dalam, akhirnya terkuatlah identitas pembunuh itu adalah Tom yang ternyata pernah bekerja di sebuah toko milik seorang pria bernama John Menurut John, Tom adalah orang yang tertutup dan pendiam Saat William dan Lucy menayangkan tentang Tom John menceritakan bahwa belakangan ini Tom selalu datang terlambat dan tidak bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku Melalui rekaman kamera CCTV mereka menyaksikan bahwa Tom menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berdiam diri tanpa melakukan pekerjaan Lucy mencoba untuk menayangkan kepada John apakah Tom memiliki riwayat penyalah gunaan obat-obatan namun John tidak bisa memberikan informasi tersebut karena hubungan mereka hanya sebatas antara bos dan karyawan Setelah mendapat informasi itu Detetive William dan Lucy memutuskan untuk pergi menuju kediaman Tom Sesampai di sana William dan Lucy tidak menemukan petunjuk yang berarti hanya ada beberapa noda darah yang tersebar di beberapa sudut rumah William hanya menemukan satu buku yang berada di meja ruang tamu yaitu sebuah buku berjudul Kegembiraan Menjadi Dirimu dan bagaimana kita bisa belajar menjadi diri kita sendiri yang ditulis oleh seorang dokter bernama Dr. Mary Melihat buku itu, keesokan harinya William yang penasaran langsung mendatangi tempat praktek Dr. Mary untuk menayangkan apakah dia mengenal Tom atau tidak Dr. Mary dengan ramah menerima kedatangan William dan memberitahunya bahwa ia tidak mengenal siapapun dengan nama Tom Ia menjelaskan bahwa buku yang ia tulis setelah diterbitkan dan bisa dibaca oleh siapa saja sehingga ia tidak dapat mengidentifikasi setiap pembacanya Dengan demikian, Dr. Mary tidak mengetahui informasi tentang Tom Kemudian William memberikan kartu namanya saja dan apabila Dr. Mary memiliki informasi terkait pria bernama Tom Dr. Mary bisa menelponnya sewaktu-waktu Setelah kepergian William, tiba-tiba Dr. Mary diampiri oleh seorang pria bernama Henry yang sangat pemalu dan menderita gangguan kecemasan sosial sehingga membuatnya sulit berinteraksi dengan orang baru Bahkan karena masalah ini, Henry mengalami kesulitan ketika ingin mencari pasangan hidup Henry datang ke kantor Dr. Mary dengan maksud untuk mencari bantuan terkait kondisinya yang membuatnya merasa malu dan tidak percaya diri ketika berbicara dengan siapapun Sebagai seorang ahli dalam menangani kasus-kasus seperti ini Dr. Mary telah meraih reputasi yang baik dalam membantu orang-orang untuk mengatasi rasa malu yang berlebihan dan membangun rasa percaya diri di depan umum sesuai dengan prinsip-prinsip yang ia sampaikan di dalam bukunya Henry meminta saran dari Dr. Mary berharap dapat menemukan pengobatan yang dapat membantunya mengatasi masalahnya tersebut Dengan penuh pengertian, Dr. Mary menjelaskan kepada Henry bahwa untuk mengatasi rasa malu yang berlebihan dan membangun kepercayaan diri, Henry diminta untuk mengikuti serangkaian program yang telah dirancang khusus oleh Dr. Mary Program ini harus dijalani secara rutin agar dapat mencapai hasil yang maksimal Dr. Mary berharap dengan mengikuti program tersebut Henry bersama dengan orang-orang yang memiliki masalah serupa dapat sembuh dan mendapatkan kembali rasa percaya diri mereka Program ini diharapkan menjadi langkah awal bagi mereka dalam memulai kehidupan baru dengan normal dan penuh keyakinan Mendengar saran itu, Henry pun langsung mendaftar untuk mengikuti program yang dirancang oleh Dr. Mary dengan harapan mendapatkan kembali rasa percaya dirinya Henry dengan tekun mengikuti setiap sesi program yang diadakan oleh Dr. Mary Selain Henry, ternyata beberapa orang yang juga mengalami kondisi serupa dengan Henry turut hadir dalam program tersebut Dr. Mary dengan penuh perhatian memberikan arahan dan penjelasan kepada para peserta mengenai hal-hal apa saja yang dapat membantu mereka mengatasi rasa malu yang berlebihan dan membangun kepercayaan diri Ia memberikan dukungan dan bimbingannya dibutuhkan agar para peserta dapat menaih perubahan positif dalam kehidupan mereka Namun ketika Henry menjalani program tersebut salah satu teman baiknya beremak Greg meminta Henry untuk berhenti mengikuti program tersebut Greg tidak ingin Henry hanya menghabiskan uang dengan sia-sia tanpa mendapatkan hasil yang pasti Greg menekankan kepada Henry bahwa yang terpenting adalah kesediaan dan keyakinan dari diri Henry sendiri untuk berubah Tanpa kesadaran dan tekat yang kuat dari dalam diri Henry seluruh program yang diikuti oleh Henry hanya akan menjadi usaha yang sia-sia Greg meyakinkan Henry bahwa perubahan yang berarti harus dimulai dari dalam diri yang sendiri bukan hanya mengandalkan pada program atau saran dari orang lain Sebenarnya Greg sendiri dapat mengajari Henry secara gratis tentang bagaimana cara membangun kepercayaan diri Bahkan Greg mencoba mengajak Henry pergi ke sebuah bar untuk memberi contoh langsung bagaimana Henry dapat mengontrol rasa malunya dan mengubahnya menjadi rasa percaya diri yang kuat Greg berusaha membantu Henry dengan mengajaknya berbicara dengan wanita-wanita yang tidak dikenali bar tersebut sebagai langkah awal untuk membangun kepercayaan diri Henry Greg berharap dengan pengalaman ini akan membantu Henry merasa lebih nyaman dan percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain Tapi sepertinya membutuhkan waktu bagi Henry untuk beradaptasi karena Henry selalu merasa malu dan canggung ketika diajak berbicara dengan wanita yang tidak dikenal Walaupun Greg mencoba membantu masalah yang dialaminya tapi Henry lebih percaya pada program yang ia jalani bersama Dr. Merrick daripada hanya mengandalkan arahan dari Greg Oleh karena itu, keesokan harinya Henry mengikuti setiap sesi program yang diadakan oleh Dr. Merrick percaya bahwa inilah langkah yang tepat untuk mencapai perubahan yang dia inginkan Henry bersama dengan beberapa orang yang mengalami hal serupa dengan Henry mulai memasuki ruangan untuk mengikuti program tersebut Dr. Merrick dengan penuh semangat memberikan berbagai arahan yang diperlukan selama berjalannya program tersebut Setiap langkah akan diarahkan dengan teliti oleh Dr. Merrick membantu peserta memahami konsep-konsep yang diajarkan Saat mendekati akhir dari program tersebut Dr. Merrick memperkenalkan sebuah tahapan baru yang mengejutkan Dr. Merrick meminta para peserta untuk mengkonsumsi sebuah cairan yang tak dijelaskan fungsinya Asisten Dr. Merrick bernama Jason dan Sebastian mulai membagikan cairan tersebut kepada semua peserta yang hadir Henry dan yang lainnya merasa kebingungan dan penasaran dengan cairan yang diberikan kepada mereka Sementara Henry dan yang lainnya bingung Dr. Merrick dengan tenang menjelaskan bahwa cairan tersebut merupakan bagian dari tahap terakhir program yang dirancang untuk membantu peserta mencapai keseimbangan di dalam diri mereka Meskipun ragu, Henry bersama yang lainnya mendelan cairan tersebut dengan harapan bahwa itu akan membawa manfaat positif bagi mereka Namun sesaat setelah meminum cairan tersebut Henry tiba-tiba merasakan pusing yang berlebihan Penglihatannya menjadi kabur dan dia mendengar suara Dr. Merrick memerintahkan Jason dan Sebastian untuk membawa tubuh Tom ke tempat tersebut Dalam ketakutan yang melanda pikirannya Henry menyaksikan Dr. Merrick melakukan tindakan yang mengerikan terhadap tubuh Tom Dimana Dr. Merrick mulai mengebor bagian belakang kepala Tom dan menarik parasit seperti cacing dari dalam tubuh Tom lalu memasukkan parasit itu ke dalam tubuh Henry melalui telinganya Dalam kondisi itu, Henry tidak bisa melakukan perlawanan karena tubuhnya terasa sangat lemas dan tidak berdaya hingga membuatnya tidak sedarkan diri Ketika terbangun, Henry sudah berada di rumah Dalam keadaan panik, Henry mencoba mengeluarkan parasit yang dimasukkan oleh Dr. Merrick tapi yang terjadi, Henry malah melukai dirinya sendiri Henry mencoba pergi ke tempat Dr. Merrick berada Namun sesampainya di sana, ternyata tempat itu telah kosong dan tidak ada siapapun di sana Bahkan Greg yang merupakan teman baik Henry merasa cemas dan bingung mencari Henry yang menghilang selama berhari-hari tanpa kabar Henry pun berkata dengan jujur bahwa Dr. Merrick memberikannya cairan untuk diminum yang kemudian membuatnya mengalami pusing dan pandangannya menjadi kabur Namun setelah kejadian itu, Henry mengaku bahwa ia tidak ingat apa-apa lagi Ketika Henry sedang bersantai di sebuah bar tiba-tiba ia merasa terdorong untuk mendekati seorang wanita berama Camille dan mengajaknya untuk berkencan Ternyata program yang dijalani oleh Henry berhasil membantunya membangun kepercayaan dirinya lagi Hal ini terbukti dengan tindakan spontan Henry yang berani mengajak Camille seorang wanita yang bekerja di bar untuk berkencan dengannya Camille pun dengan senang hati menerima ajakan kencan tersebut dan malam itu, Henry dan Camille menghabiskan waktu bersama dalam sebuah kencan Perubahan yang luar biasa terlihat pada Henry yang dulunya pemalu dan canggung kini mampu mengambil langkah besar dengan mengajak wanita untuk berkencan dan berkomunikasi dengan lancar Bahkan ketika Camille mengajak Henry untuk bergabung di tengah keramaian Henry mampu menunjukkan sikap yang tenang dan mulai menikmati alunan musik yang terdengar di tempat tersebut Setelah kencan selesai, Henry pun merasa berterima kasih karena telah mau berkencan dengannya dan ini adalah pertama kalinya bagi Henry berbicara lancar dengan seorang wanita Bahkan tak hanya mengucapkan terima kasih, Henry mengajak Camille untuk melakukan kencan lagi di lain waktu Kedekatannya semakin terjalin membuat Henry dan Camille seringkali bertemu dan lama-kelamaan mulai tumbuh perasaan suka di antara mereka Akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara Greg yang mengetahui bahwa Henry telah memiliki pacar merasa sangat kaget dan bingung dan perubahan signifikan dalam sikap dan perilaku Henry Henry yang dulunya pemalu dan jarang bersosialisasi kini telah berubah menjadi pribadi yang lebih berani dan terbuka Greg pun menyadari ada yang tidak beres dengan sikap Henry Sebagai teman baik Henry, Greg mencoba memberikan nasihat yang baik namun Henry yang tidak suka dinasihati justru merespon dengan kekerasan dan malah memukul Greg Henry mulai menunjukkan sikap yang agresif seringkali marah-marah tanpa alasannya jelas bahkan terkadang berteriak tanpa sebab Semua perilaku ini tampaknya muncul setelah Henry mengikuti program dari Dr. Mary sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efek sebenarnya dari program tersebut Greg pun masih tidak percaya bahwa Henry bisa melakukan tindakan kekerasan seperti itu padanya Greg yang sedang termenung memikirkan tentang Henry tiba-tiba mendengar adanya suara dari arah dapur yang ketika dicek tiba-tiba saja Ternyata suara itu berasal dari Henry yang mencoba menyelinap masuk dalam rumah Greg Henry dengan tega menyerang Greg dengan benda tumpul berulang kali hingga membuatnya tewas ketika Kematian tragis Greg memicu detektif William untuk kembali melakukan investigasi terkait dengan kematian Greg yang disebabkan oleh benda tumpul Kematian Greg ini hampir mirip dengan kematian Brian yang tewas karena benda tumpul Selain Greg yang ditemukan tewas, detektif William dan Lucy juga menemukan tubuh Tom yang telah tewas dalam keadaan duduk Munculnya kasus kematian ini menibulkan kebingungan yang mendalam bagi detektif William yang mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dibalik tragedi tersebut Kembali lagi ke Henry yang sudah beberapa hari ini mengurung diri di dalam rumah Kejadian aneh pun mulai terjadi pada Henry di mana dia mendadak mengalami batu-batu darah Di saat yang sama pula, Camille menelpon Henry karena dia merasa khawatir dengan keadaan Henry yang sudah menghilang selama beberapa hari Tak ingin Camille khawatir, Henry pun mengajak Camille untuk bertemu di tempat kerja Camille Camille pun sempat mendengar berita yang mengabarkan jika teman baik Henry tewas akibat dibunuh Namun Camille merasakan adanya kejanggalan dengan sikap Henry setelah sekian lama tidak bertemu Henry terus saja batu-batu mengeluarkan darah Bersekawatir, Camille berniat mengajak Henry berobat ke rumah sakit Tapi Henry menolaknya dan malah pergi begitu saja Sesampainya di rumah, Henry mulai mengamuk tidak jelas Lalu Henry seketika terdiam setelah melihat siaran semudah di arah TV-nya Kembali lagi ke Camille yang merasa galau karena Henry mulai bersikap tidak seperti biasanya Teman kerja Camille mencoba menghiburnya dikala Camille sedang bersedih Mereka berdua pun pulang bersama-sama Namun ternyata dari kejauhan Henry melihat mereka berdua berjalan bersama dan berpelukan Yang membuat Henry merasa cemburu Rasa cemburu itu berubah menjadi amarah yang membuat Henry nekat bertindak kejam Dengan membunuh teman kerja Camille Ternyata niat jahat Henry tidak berhenti sampai disitu saja Henry juga berniat untuk membunuh Camille Namun sebelum Henry dapat melaksanakan niatnya Tiba-tiba saja Henry mengeluarkan parasit seperti cacing dari dalam mulutnya Dengan niat untuk memasukkannya ke dalam mulut Camille Beruntung Camille berhasil melakukan perlawanan dengan cara membunuh Henry Detektif William dan Lucy tiba di rumah Camille untuk mengusut kematian Henry Lucy pun mengajukan beberapa pertanyaan pada Camille apa yang telah terjadi pada Henry Camille menceritakan secara detail mengenai Henry yang merupakan pacarnya Pada awalnya hubungan mereka berjalan dengan lancar Tapi seiring berjalannya waktu perilaku Henry menjadi semakin aneh Bahkan dia sampai tegal membunuh rekan kerjanya dan hampir saja melakukan hal yang sama pada dirinya Camille pun terpaksa melakukan perlawanan dengan membunuh Henry Camille sendiri tidak dapat memahami perubahan drastis yang ditunjukkan oleh Henry Camille berusaha menjelaskan kepada detektif tentang situasi tersebut Termasuk insiden ketika Henry mencoba memasukkan parasit seperti caci dari mulutnya ke dalam mulut Camille Kesaksian Camille memberikan petunjuk yang berharga bagi detektif William Dan dengan segera pergi menuju kediaman Henry Dugaannya ternyata benar William menemukan buku yang sama seperti yang ada di rumah Tom Menandakan bahwa semua kejadian ini ada hubungannya dengan dr. Mary Tak hanya itu saja televisi di rumah Henry juga menampilkan siaran semua sama seperti apa yang dilihat William saat berada di rumah Tom Detektif William bergegas menuju kediaman dr. Mary untuk mencari keberadaannya Selama melakukan pencarian yang panjang Akhirnya William berhasil menemukan dr. Mary Tanpa banyak basa-basi William langsung menaikkan apakah dr. Mary mengenal Henry Namun dr. Mary sekali lagi berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak mengenal Henry William dengan cepat menyadari bahwa dr. Mary tidak berkata jujur Saat William ingin menangkap dr. Mary Tiba-tiba dr. Mary berhasil melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat William pun segera mencari keberadaan dr. Mary Sampai pada akhirnya William menemukan ruangan tersembunyi yang digunakan oleh dr. Mary untuk melakukan pelitian ilegal Yaitu mengubah manusia menjadi monster menggunakan parasit hasil ciptaannya Parasit itu memiliki kemampuan untuk mengacaukan pikiran manusia Menyebabkan perubahan yang mengerikan pada perilaku dan fisik mereka Dengan menemukan bukti ini William harus segera menghentikan dr. Mary Sebelum lebih banyak orang menjadi korban atas eksperimen ilegal yang dilakukan oleh dr. Mary Tiba-tiba saja Jensen dan Sebastian muncul di belakang William dan berhasil menangkapnya Lalu membawanya ke hadapan dr. Mary Dr. Mary memerintahkan asisten wanitanya untuk membawa Henry ke tempat tersebut Dr. Mary mulai mengebor bagian kepala Henry untuk mengeluarkan parasit seperti cacing dari dalam kepalanya Rencananya dr. Mary akan memasukkan parasit itu ke dalam tubuh William Namun dengan kecerdikan yang dimiliki oleh William William memanfaatkan kesempatan saat tangannya dipegang Untuk meraih pistol yang terletak di bagian belakang tubuh Jensen Dengan cepat William berhasil menggunakan pistol tersebut Untuk membunuh ketiga asisten dr. Mary dan juga dr. Mary itu sendiri Setelah kematian dr. Mary tidak ada lagi insiden kematian yang terjadi di kota tersebut Menunjukkan bahwa penyebab kematian-kematian itu memang adalah ulah dari dr. Mary Hal ini membuat William tidak lagi sibuk dengan pekerjaannya sebagai detektif Yang selalu sibuk mengurus banyak kasus kematian Meskipun begitu istri William merasa sangat marah Karena William selalu saja sibuk dengan pekerjaannya Dan jarang berada di rumah sehingga mereka jarang menghabiskan waktu bersama-sama Namun kini Williamnya sudah tidak lagi sibuk dengan pekerjaannya Membuat William bisa menghabiskan waktu bersama dengan istrinya Dan mulai memperbaiki hubungan mereka yang hampir kandas Dan cerita pun selesai Oke mungkin sekian dulu video kali ini jika ada kesalahan gue maaf Oke see you next video guys Sampai jumpa lagi guys